Jadi sambil nyetir, dia sambil rusukin aku di bagian dada. Terus-terusan rusuk, darahnya udah nyemprot semua ke mobil. Akhirnya aku bisa hidup lagi gara-gara dia ngebak aku. Yaudah aku dikarunin. Mengalami cacat, rusukin yang ini mati rasa ya. Ini jempolnya udah mati rasa. Mati rasa. Gatau, ada dua orang temennya. Temennya berusaha kayak nutupin aku pake selimut, pake baju-baju yang ada. Terus dia bilang, pokoknya kamu kalau rapor ke polisi, hidup kamu gak bakal aman. Setelah ini video viral, ada apa-apa terjadi dengan Mary? Berarti dia pelakunya. 3, 2, 1, close the order. Kembali lagi bersama saya, Uya Kuya. Atau studihan utama SIP, Sarjana Ilmu Politik Universitas Indonesia di LBU. Ada Mary. Seorang wanita, seorang istri. Yang waktu itu, berapa bulan yang lalu, dibunuh, sempat dibunuh. Ya. Oleh suaminya, ditusup berapa kali, dimana saja? Di bagian dada 4 kali. Di bagian dada 4 kali. Di bagian tangan beberapa kali. Beberapa kali. Ditebak di bagian mana saja? Buka, tangan, dada. Dan sempat dikarungin. Tapi Alhamdulillah hidup. Hidup lagi, bukan hidup lagi. Hidup. Ya kan? Alhamdulillah hidup. Cuma gara-gara diselamatkan pada saat itu mobil suaminya menabrak pembatas jalan dan ada mobil jasa marga datang ya? Ya. Karena banyak bocor. Banyak bocor. Dan saat itu kamu ada di mana posisinya? Aku di mobil. Di dalam? Tapi orang pedugas jasa marga itu gak lihat ada kamu di dalam? Enggak. Karena jasa marganya belum datang, Kak. Belum datang? Oke. Alhamdulillah, poinnya ini sekarang masih hidup di depan kita. Oke. Dan bersama kuasa hukumnya juga, Mbak Putri Mahiru Mantin. Pengacara kita dari Hotman 911. Mark Steyn juga. Steyn sihat. Sarjana hukum. Oke. Sebelum kita tanya, gimana kronologisnya? Kenapa sampai ada percobaan pembunuhan seperti itu? Dan kabarnya waktu melaporkan polisi, di SPKT ditulisnya KDRT. Kok bisa? Tapi saya juga pengen minta dorus itu buat teman-teman juga. Karena saya maju mencalonkan diri menjadi calon anggota DPR RI. Dari partai PAN nomor 12 partainya. Tapi nomor urut saya 2. Caranya nanti untuk coblos saya adalah cari kertas surat suara warna kuning yang tulis ada DPR RI. Cari kertas, dibuka kertasnya, dicari partai PAN nomor 12. Habis itu di bawahnya ada nomor urut 2. Kuya kuya. Coblos kuya kuya. Dan juga mohon dorus itu juga buat istri saya, Astrid Kuya. Yang juga maju mencalonkan diri menjadi calon anggota DPR RI untuk wilayah Jakarta Selatan, Kecamatan Setia Budi, Kembioran Lama, Kembioran Baru, Pesanggeran, dan Cilandang. Kertas surat suaranya warna biru. Buka, cari partai PAN nomor 12. Tapi jangan coblos partainya. Tapi cari caleg nomor urut 2. Di bawah partai PAN ada asri kuya coblos. Oke. Kita ngobrol langsung sama Mary ya. Ini mengenaskan sekali. Karena ini sebenarnya seperti viral di TikTok. Tapi ini merupakan cerita. Di mana seseorang yang memvisualisasikan kegiatan ini. Sebelum kita lihat dulu ada beberapa foto-fotonya ya. Gimana kamu pernikahan sama suami kamu itu berapa lama sebenarnya? Belum ada setahun sih kalau sama kejadian itu, Kak. Belum ada setahun. Itu dilakukan di mana itu? Di jalan. Jadi sambil nyetir, dia sambil musikin aku di jalan tol. Oke. Kamu lagi dari mau kemana, mau kemana? Dari Jakarta. Aku pulang kerja sekitar jam 1, jam 2. Terus akhirnya dia jemput. Dia baik-baikin aku untuk ngajakin pulang bareng. Katanya kalau misalnya pulang bareng sama dia lebih aman. Loh, emang ada kejadian ams belum sampai? Oh enggak. Kamu baik-baikin kamu beratnya ada ribut sebelum? Iya, ada ribut. Dia selingkuh di awal Agustus. Kita tanggal 8, tanggal 7 dia selingkuh ketahuan. Kita ribut, sampai tanggal 27 tuh ya sebenarnya masih ada renggang-renggang lah hubungan kita. Renggang-renggang hubungan, oke. Jadi dia cekcok ya? Iya, tapi udah enggak ada cekcok yang gede, Kak. Terus dijemput lebih aman pulang sama dia? Iya, dia bilang. Karena dia juga mikirin, katanya, mikir dong anak kita gitu. Kamu kok kayak udah sebodoh sama aku gitu. Padahal kamu, kita tuh punya anak loh gitu. Oh dia berusaha untuk baik lagi sama kamu. Terus abis itu bisa terjadi kamur d***** itu gimana? Yaudah, akhirnya pas dia jemput, dia bilang, kamu lepas offline aja, terus kamu tidur. Lepas offline? Emang mata kamu minus berapa? Minus 8 sampai 9. Minus 8 sampai 9. Jadi artinya kalau kamu lupas offline ini, enggak bisa lihat apa-apa? Enggak bisa lihat sama sekali. Disuruh lepas offline? Iya. Biasanya pernah gitu enggak? Enggak. Biasanya tuh, ya, kamu enggak usah tidur siang gitu. Tapi pas hari itu, Dulu suruh lepas offline? Iya. Kamu mau lurut? Lurut kan. Enggak bingung, enggak aneh? Awalnya sih sempat bingung, kenapa kok kamu suruh aku lepas offline? Ya enggak apa-apa, biar kamu lebih aman aja tidurnya gitu. Dia bilang. Ternyata pas kamu lepas offline, kamu tidur tuh? Tidur. HP-nya dipinjem sama dia untuk Google Maps, dengan alasan HP-nya dia dipakai buat nonton YouTube style musik di mobil. Iya. Oke. Kamu ke arah mana pada saat itu? Tahunya? Ke Cikarang. Emang rumah di Cikarang? Iya. Oke. Terus? Ya udah. Akhirnya di setengah jalan, aku pokoknya ngerasa setengah jalan, enggak lama dia tiba-tiba lho*****k nusuk aku di bagian dada. Kamu lagi tidur tuh? Iya. Lagi tidur ngadepnya dia juga. Dan dia suruh kamu tidur dia? Iya. Dan dia nusuk aku sambil nyetir di sampingnya. Nusuk? Iya. Jadi dia sambil nyetir gitu di jalan. Enggak berhenti sama sekali. Ini psikopat banget ya? Iya. Terus? Terus ya udah. Aku awalnya enggak tahu kalau ternyata di mobil itu ada dua orang temannya. Di dalam mobil itu? Dan mereka ada di bagasi. Pokoknya pas aku tahu... Berarti udah perencanaan penggunungan dong? Iya. Oke. Pas aku tahu, dia pas nusuk aku, terus dia kayak bilang, Mas, Mas keluar dulu dong. Nih, tolong tenangin dia dulu. Gitu. Karena kondisi aku udah darahnya udah kemana-mana. Nyemprot semua ke mobil. Kamu masih sadar? Sadar. Aku kayak kaget. Kok? Wah ternyata ada orang ya di mobil ini selain kita? Gitu. Kok kayak udah direncanain ya? Dengan dia suruh aku. Sakit kan berarti itu? Sakit, Kak. Kamu nggak minta tolong atau gimana? Aku udah nggak bisa teriak. Karena dia terus-terusan busuk. Jadi nggak cuma sekali dia langsung tancap-tancap terus. Aku kayak ampun, ampun. Dia nggak nepis sama sekali. Dan kamu baru sadar ada suara orang lain di situ? Apa yang kamu dengar suara apa? Nggak. Aku pas, aku abis itu udah nggak sadarin diri. Tapi temennya berusaha kayak nutupin aku. Pake selimut, pake baju-baju yang ada. Jadi di dalam mobil itu juga udah disiapin dan sengaja ditaro baju, selimut. Itu tuh buat nutupin aku di jalan. Gila, apa gimana sih? Terus temen-temennya juga ngelakuin itu? Iya, mereka nurut-nurut aja ya, kata suami aku. Temen-temen apa nih setahu kamu? Kamu tahu orang-orang itu? Temen sekolah. Oke, kerja apa tuh temen itu? Aku nggak tahu, Kak. Jadi aku tak tahu dan kenal mereka aja pas aku udah kondisi kayak gitu. Oh, Bu Ijo baru lihat di situ? Oke. Dibusuk abis itu, diselimutin. Aku nggak sadarin diri. Aku nggak sadarin diri. Nggak sadarin diri? Iya. Dipikiran kamu udah mati kali ya? Iya, awalnya. Terus akhirnya aku bisa hidup lagi gara-gara dia nembak aku. Oh, kamu justru hidup lagi? Iya. Pas saat? Dia nembak aku. Di mana? Di bagian muka. Di bagian muka, di bagian sini nih. Sama dada. Sama di bagian sini tuh ada luka juga, Kak. Di bagian bawah. Kamu lupa lah kalau. Tapi kamu tahu dia nembak kamu. Pakai airsoft gun. Kondisi Mary saat ini mengalami cacat lah. Ya cacat lah, karena kan tidak bisa lagi. Tidak berfungsi. Tidak berfungsi. Terus apa yang kamu rasa sekarang akibat dari kejadian itu? Mudah sakit ya. Jadi gampang sakit. Terus juga di bagian dada aku jadi keloid. Terus tangan sebelah sini tuh udah gak bisa yang ngangkat beban gitu. Jadi kalau saat gendong anak aku tuh udah gak bisa yang lama-lama. Ini bekasnya ya? Jadi karena lemes. Ini bekas pas s*****. Iya. Pas s***** yang ini mati rasa ya. Ini jempolnya udah mati rasa. Mati rasa? Iya. Gerak bisa tapi gak ada rasa lagi. Sama ini juga retak. Retaknya ini ronsunnya ya Bang. Oke. Terus pihak keluarga dari suami kamu gimana tanggapan? Iya mereka cuma kayak, ya Allah kok bisa galuh setega itu sama kamu. Jadi tahu ceritanya kamu diapain sama anaknya? Baru tahu pas. Sudah laporan? Iya. Dan itu pun awalnya aku gak mau bicara. Karena pas sebelumnya ada masalah, aku bilang ke orang tuanya. Orang tuanya kayak bilang, pokoknya ada masalah apapun kalian berdua, kami udah gak mau ikut campur. Sekarang temen-temennya dimana yang dua itu? Di Bekasi. Gak ngilang kan? Enggak. Nah itu anehnya harusnya ditangkap. Padahal dua-duanya udah ngaku kejadian yang benar kayak gitu. Mereka masuk pasal 55? Turut serta. Turut serta. Terus ditangkap juga itu dua-duanya. Harusnya ditahan lebih dulu tuh gak ada masalah. Itu harusnya. Harusnya ditangkap dulu. Harusnya ditangkap dulu. Terus? Aku baca cerita aja. Gak niannya manusia ini harus ditangkap nih. Ini terlalu biadab banget ya lo biadab doang. Terus? Ya udah abis itu aku kayak minta tolong buat dibawa ke rumah sakit. Aku mikir kan. Padahal ya pengennya si rumah tangga baik-baik aja ya kak. Gak mau sampe kayak gitu. Terus ya udah. Dia bilang iya aku bawa kamu ke rumah sakit. Apa sih itu namanya ya? Awalnya mau dibawa ke rumah sakit. Bukan di Solo kak awalnya. Tambun. Eh bukan Tambun. Serang. Serang apa ya? Si Karang? Aku gak. Posisi kamu udah di Solo kak? Aku gak tau. Enggak kak. Posisinya masih di yang... Masih tau si Kampek jatuh si Kampek? Iya yang arah mau ke Grand Wyss kak. Grand wisata? Iya. Oh Tambun. Bekasi Timur. Iya. Karena aku gak ngeliat kan. Aku pikir udah jauh. Ternyata pas aku liat lagi. Oh masih Grand Wyss. Aku bilang keluar aja tol Tambun. Kamu sih masih hidup dan sadar tuh? Ya udah. Dibawa ke Solo. Sampai akhirnya. Aku ngemis-ngemis buat dibawa ke rumah sakit tuh gak dibawa. Sampai dia bilang. Sabar apa? Sabar. Kata dia gitu. Iya ini juga dibawa ke rumah sakit. Lo tau sabar gak? Terus temen-temennya ada di situ. Bisa sih. Sampai aku bilang. Kalian tuh punya hati nurani. Gini gak sih? Kalian tuh punya. Apa ya? Iya Tuhan aja masih bisa maafin manusianya. Kalian yang liat gue kayak gini aja tuh kayak. Gak ada ibannya sama sekali. Temen-temen diam aja? Diam. Dan nurutin apa kata dia semuanya. Oke. Bahkan mereka juga gak tidur. Gak makan. Cuman. Takut. Ya karena dia juga takut. Mereka udah melakukan. Itu terlibat dalam hal itu kan. Nah terus abis itu ceritanya gimana sampe lo dikalungin tadi? Ya. Akhirnya gak dibawa ke Solo. Dibawalah ke jalan Kernosono. Awalnya nanya pom bensin. Nah dibilang pom bensin tuh gak ada rumah sakit sekitaran situ. Adanya tuh di kotanya. Nah terus pas itu dia bilang. Aku gak sadarin diri lagi Kak. Dia bilang kalau ada rumah sakit nih klinik. Tapi kliniknya kecil dan rame. Rame banget sampe ngantri. Di jam 2 atau jam 3. Iya. Jadi udah jauh untuk jalanan. Masih di Kertosono Kak. Kertosono tuh masih. Jawa. Jawa. Oke itu. Ada 3 klinik. Yang satu rame banget. Yang satu gak terlalu rame. Tapi kayak jelek. Terus yang ketiga tuh jelek. Kayak sepi. Tapi kayak serem gitu rumah sakitnya. Dia bilang. Aku bilang yaudah gak apa-apa yang pertama aja. Nanti aku gak akan berontak. Aku gak akan bilang kalau. Ini kamu lakuin gitu. Yang penting aku dibawa rumah sakit dulu. Itu susah banget. Sampai muter-muter. Terus disitu tuh muter-muter terus. Yaudah sampe akhirnya. Aku gak sadarin diri lagi. Dia tiba-tiba pas itu dia ngomong. Kayak nanti kamu bilang aja ya. Kalau kamu dibegal. Terus kamu dikarungin. Terus nanti bilangnya aku nemuin kamu di jalanan. Udah dalam kondisi dikarungin. Terus yaudah aku dikarungin Kak. Dikarungin. Artinya karung itu sudah ada di dalam mobil. Iya. Sudah ada. Dan itu gede banget karungnya. Jadi sudah dipersiapkan berarti. Gak mungkin loh gak tiba-tiba di mobil. Bahwa karung emang dia tuh gak beras. Cuma tukang sebako. Kamu susah lagi ya. Iya bener. Calek kali yang mau sebako. Terus. Terus. Yaudah. Akhirnya dikarungin. Itu susah banget dikarunginnya. Kamu udah lemes saat itu ya? Udah kok. Udah gak bisa bangun. Karena dadah aku udah sakit. Sakit banget. Terus. Dibawa ke rumah sakit akhirnya? Enggak. Enggak. Enggak di bawah. Akhirnya dia berhenti di jembatan itu. Jembatan gede. Dia bilang. Aku nanya. Rumah sakitnya ada di mana? Kamu di dalam karung tuh? Iya. Udah di dalam karung. Udah setengah badan dikarungin. Konyol banget. Dia bilang. Itu Kak rumah sakitnya di bawah. Di turunan. Dia bilang gitu. Ya udah. Terus akhirnya gak jadi. Gara-gara ada mobil lewat. Terus kayak. Mungkin kamu disuruh turun. Disuruh turun. Gak kayak mau dibuang. Sebenernya dia mau dibuang. Kayak mau digotong. Mau kayak mau dibuang aja. Tapi dia disuruh buang diri sendiri gitu ya? Jangan dibawa. Terus itu jorokin kayak gimana gitu ya? Enggak. Aku udah gak bisa diri. Jadi karung tuh kayak mau dibuang sama mereka gitu. Karena ngeliat kondisi dia belum. Karena kamu nganya. Dimana nih bilang itu rumah sakitnya di bawah. Tapi gak jadi ada mobil lewat. Iya. Tapi itu jembatan ya? Karena dia gak pede juga. Ya terus? Yaudah. Akhirnya pas. Dia muter terus disitu. Pokoknya muter. Tapi muternya jauh. Kayak. Ini yang klinik kedua disini nih. Ini klinik ketiga disini nih. Tapi kayak rame. Ngetinkan kamu. Kayak acting lah gitu. Tapi aku gak tau. Aku kira beneran. Ya sekarang kamu. Kita berpikir logika dia pasti lagi bingung mau ngapain. Terus akhirnya dia muter-muter-muter doang. Aku awalnya kepikiran dah. Mau sempat lompat aja pak dari mobil. Cuman aku mikir kayak denger suara terk. Gede gitu. Lewat. Dibanding aku mati konyol juga. Dengan aku lompatin diri kan. Wala. Mobil kamu kan sepertabrak tuh. Dimana tuh? Di tol. Itu kejadian sebelum itu masalah itu? Hari keberapa itu jadinya? Di hari itu juga. Paginya? Satu hari berarti kak. Satu hari kan dari sini ke Surabaya kan jauh tuh. Jadi masih keliling-keliling itu? Keliling-kelilingnya. Kalau ada luka-luka. Oke terus? Ya udah akhirnya. Pas dikarungin gak jadi. Mau diturunin juga gak jadi. Karena terus-terusan kayak ada orang gitu. Dia ngerasa diintai. Mungkin perasaan dia takut ya? Akhirnya masuk tol lagi. Nah masuk tol lagi tuh disitu. Barulah kayak ngantuk. Dia nabrak pebatas jalan. Aku sempat nanya. Kayak kenapa sih kamu lakuin ini? Padahal dia awal-awal kan mikir kayak. Gue sayang sama lu. Gue sayang sama anak lu. Tapi kenapa? Kok tega? Padahal waktu dia gak punya apa-apa. Juga aku nerima badannya. Tapi pas diterima apa adanya dia malah ngelakuin kayak gini gitu. Oke akhirnya? Pengen abrak pebatas jalan? Ya udah aku bilang. Kalau misalnya ada jasa marga kesini. Kamu ngeliat kondisi aku penuh darah. Darahnya udah pada kering gitu kan. Terus semuanya mobil udah bau. Semua darah udah dimana-mana. Nanti malah curiga aku bilang. Mending kamu bawa aku ke rumah sakit. Kamu masih mau ngelindungin gitu ya? Aku sebenernya gak mau ngelindungin. Actingnya juga supaya kamu. Ya. Karena aku udah gak kuat. Supaya kamu diselamatkan ya dia. Ya gitu kali ya. Biar dia gak rasa aman gak. Gak akan dilaporin gitu. Kemudian kamu dibawa ke rumah sakit. Akhirnya pas aku dibawa ke rumah sakit. Ya udah. Pake apa bawahnya? Dipesenin grep. Di tol itu dipesenin grep. Ya udah aku pergi sama temennya. Terus dia bilang. Awas sih kamu jangan sampai bilang apa-apa nanti di sana gitu. Pokoknya kamu kalau misalnya bilang atau lapor ke polisi. Hidup kamu gak bakal aman. Sampai kapanpun. Di rumah sakit mana gitu? Madiun. Madiun. Masihnya rumah sakit? Dari tol. Pokoknya tol di kilometer 141 itu aku dipesenin grep. Nah dari situ aku dibawa ke rumah sakit Madiun. Rumah sakit apa? Madiun. Namanya rumah sakit Madiun? RSUD Madiun. Oke sampai situ? Ya udah. Di situ. Sama temennya dijahit. Sampai rumah sakitnya tuh bilang. Bak tuh kenapa? Kok banyak banget luka tukukan? Terus kayak lukanya tuh pada gak jelas. Berantang-berantang. Berantang ini ya? Terus. Kayak cakar-cakaran itu ya? Di begal. Aku kan bilangnya di begal ya. Iya karena sesuai instruksi. Aku takut. Karena aku gak punya siapa-siapa Kak. Di sana HP semua di situ. Aku cuman bawa badan doang. Yaudah. Terus akhirnya bilang. Kok bisa di begal? Begal di mana? Emang mbaknya abis ngapain? Ini lukanya banyak banget. Sampai dalam-dalam gitu. Ini darahnya udah kering mbak. Udah lama ya kejadiannya ya. Ini pasti udah lebih dari 8 jam. Ya ampun. Kata dia gitu. Kata perawat. Sebenarnya aku pengen jujur di situ. Cuman ditungguin sama si temennya ini. Terus Sulami kamu datang? Datang. Terus? Abis Bani dibenerin. Datang di rumah sakit. Dia bilang mau pulang dulu ke Jakarta. Pas pulang lagi ke Madiun. Ke rumah sakit Madiun. Dia udah gak bawa mobil. Dia bilang mobil udah dioper. Dioper kemana? Gak tau. Mobil apa sih? Innova. Mobil dia apa? Mobilnya atas nama aku kreditnya. Jadi mobilnya ilang sekarang. Mobilnya ilang? Mobilnya ilang. Itu udah ada bukti-bukti darah semua itu kan? Iya. Nah, terus abis itu, dia balik lagi, apa yang terjadi? Kamu dibawa pulang ke Jakarta? Iya. Ke Cikarang, seberapa? Ke Jakarta. Ke Jakarta terus? Naik kereta. Oke, terus? Semua baju-baju yang kena darah, selimut kena darah itu dicuci, di laundry sama dia. Maksudnya ada tuh? Di laundry-an. Tapi aku gak tau dia laundry di mana. Tapi ada lagi baju itu di rumah? Gak ada. Gak ada. Udah dibersihin, Kak. Tahunya di laundry? Dia sendiri yang ngomong. Dia bilang apa? Baju yang, kan aku nanya, baju yang darah-darah di mana? Di laundry. Mobil? Pas dioper, gak bau darah. Udah dibersihin, dicuci. Kata dia gitu. Pintar deh, Kak. Apa sih kerjaannya? Serabutan. Apa? Dia bilang sih bengkel, kayak di namo gitu. Kamu berapa lama pasaran? Kenal sama dia berapa lama? Dari Januari sampai... Baru kenalnya? Bulan November. Ada foto-foto pernikahan kamu sama dia? Ada foto sama dia? Ada. Kita sebentar lagi ya. Terus abis itu, sekarang dia di mana? Gak tau, Kak. Ngilang sejak apa? Ngilang sejak aku laporin ke polisi. Apa yang buat kamu kira melaporkan dia ke polisi? Dari awal aku masih di perban-perban, juga aku udah laporin dia. Tapi polisi bilang, kalau gak ada pisau, kita gak bisa nangkep. Walaupun saksinya udah ngaku. Temen-temennya ngaku? Ngaku. Temennya ngaku, Di? Jadi di dalam kamar itu, aku, suami aku, sama temennya, itu bertiga. Jadi kalau misalnya suami aku pergi keluar, nyamuk makan, atau beli apa gitu yang gak ada, lu jagain dia ya, gitu. Supaya gak kabur? Aku gak tau. Nah, akhirnya lu misalnya lapor polisi gimana ceritanya? Minta tolong sama temen aku. Bilang apa? Tolong dong, gue di aningiaya, ditusuk pake pisau. Tapi lu jangan bilang keluarga gue dulu ya. Takut keluarga kan panik. Lu aja jemput pake polisi. Polisi jemput. Terus temennya ikut? Temennya ikut, dipanggil polisi juga. Temennya ngaku di depan polisi itu? Ngaku. Tapi gak di depan suami aku. Ngaku? Polisinya ngaku? Ngaku bahwa? Kalau emang pelakunya adalah suami aku. Tapi dibilang gak bisa kalau gak ada visum? Udah. Itu polisi mana sih? Polda. Polda mana? Polda Metro Jaya. Di apa? Di visi apa? Apa? Kemarin. PPA. PPA? PPA. Dibilang lagi KDRT gitu. Padahal aku bilang kalau misalnya mau liat. Ini ada kak buktinya. Ini kan bisa jadi bekas visum. Ini kan bisa buat visum. Ada buktinya waktu itu malah masih bekas jahitan yang baru. Yang basah. Dan mereka bilang, Kita gak bisa tangkep mbak. Kalau gak ada hasil visumnya. Ya kenapa dia gak kasih pengantar dong? Kalau gitu. Iya pengantar visum buat. Iya kasih kantar visumnya. Ini nih. Gue salut sama kinerja kepolisian Republik Indonesia. Saat dia memang profesional. Dengan presisi. Saat mengenai satu kasus. Tapi banyak kasus-kasus yang berhubungan dengan KDRT. Perempuan dan anak. Biasanya di unit PPA nih. Semua gantung. Dan seperti ini. Kasus yang kemarin terjadi. Yur gitu nih. Yang baru-baru datang tadi nih. Udah dikelaporin dari bulan Juni. Di Polsek Penjaringan. Sampai sekarang gak jalan kasus sama sekali. Sampai kan terjadi pengantian lagi. Iya kan. Terus udah dilaporin di tempat yang beda. Terjadi lagi pengantian dengan orang yang sama. Dengan suaminya. Dicekek lagi. Terus sampai kapan? Pengulangan ya bang. Pengulangan. Dan ingat kasus yang dilebak mulus. Yang akhirnya dibakar. Kan berawal dari KDRT. Tapi sebelah-sebelahnya orang-orang pada gak peduli. Terus ada lagi yang kemarin dijaga karsa. Yang anak dibunuh sama bapaknya. Yang tiga orang. Berawal dari KDRT suaminya terhadap istrinya. Masa polisi kita gak peka sama kayak begini ya. Mana Komnas Perlindungan Anak, Wanita. Semua mana. Iya kan. Kalau perlu. Buat apa ya Komnas-Komnas. Kalau begini terus gak bisa diselesaikan. Iya kan. Iya. Terus. Sorry gue emosi. Aku juga udah lapor ke PPPA. Oke. Tapi. MNPPA. UPTD PPL. Oh. PPA yang perlindungan. UPTD namanya. Oh iya. Aku udah lapor ke situ. Tapi dia bilang. Kita gak bisa bantu banyak. Kita cuma bisa bantu dari luar aja. Tapi gak bisa bantu yang ke dalam-dalamnya untuk proses lebih lanjut. Udah kayak begini gak bisa bantu juga. Bubar aja meneer. Iya betul. Dari dinas itu. Apa? Dari dinas. Emrov itu. Itu gak bisa bantu gitu. Dinas P2. Bubarin dong. Dinas P2. Oh iya kalau gak bisa. Terus luidnya gak harus gak bisa. Terus? Iya. Betul. Dia bilang suruh lapor aja. Biar minta bantuan lagi ke Komnas. Perempuan dan anak. Iya. Iya. Ada banyak-banyak sih. Banyak tuh. Ya tapi kan percuma. Jadi kan perkaranya ini kan aku pegangnya udah viral. Bang Uya. Karena netizen ngetag-ngetag aku. Iya. Untuk. Kak itu ada kasus pembunuhan. Aku pikir kasus pembunuhan apa. Karena. Itu kan narasi. Iya. Pikir kan cuma cerita novel gitu kan. Nah penulisnya DM-an sama aku. Aku bilang ini cerita apa ini Mbak El. Mbak aku minta nomor dong kan gitu. Tolong dibantu. Nah ceritalah dia begini-begini semua cerita. Coba kirimkan fotonya. Aku sempat gak percaya. Begitu kirim foto. Wah ini beneran. Aku bilang ini bener. Wah gila ini. Ini pembunuhan aku bilang. Ini percobaan pembunuhan. Ya oke aku bilang tolong kliennya suruh hubungin aku. Nah baru aku komunikasi sama dia. Sama si Mary. Itu pun belum bisa waktu itu ya. Si Mary masih kondisinya masih kurang enak badan. Terus dia juga mau keluar takut. Karena seperti merasa kayak dihantui. Dia bilang saya takut Kak mau keluar gitu-gitu kan. Saya bilang kenapa harus takut. Ini pun dipublikasikan pun dia takut. Bahkan penulis kita pun takut untuk jangan sampai sebutin nama saya ya mbak gitu. Kalau saya viralkan ini gitu. Nah dari situ saya viralkan di Instagram saya bang. Ini berarti ya waktu bang Uya di Amerika ngirim ya. Ya waktu bang Uya di Amerika itu. Karena aku pikir kalau kita via Zoom kan kurang jelas nih. Aku bilang udah tunggu aja sembari proses berjalan. Langsung aku bilang ke tim. Ini gimana mau bantu gak nih. Aku bilang ini kasian banget nih. Karena posisinya waktu itu Sten yang ada Sten di Jakarta. Sten tolong bantu aku kan lagi di luar kota. Aku gak bisa dampingin si Mary. Karena Mary saat itu baru bisa ya. Waktu itu dia udah buat laporan tolong kamu dampingin dulu. Jadi laporan ini di Polda Metro Jaya ini. Ini tidak kami yang dampingin saat itu. Oke. Bang Uya. Jadi mungkin kalau saat itu kami yang dampingin mungkin laporannya tidak KDRT gitu. Jadi percobaan pembunuhan ya kan. Terjadi percobaan pembunuhan. Memang pasti akan dimasukkan undang-undang KDRT. Itu pasti. Karena terikat perkahwinan gitu kan. Nah maksud kami saat ini kan laporan ini kan sudah dari sejak 2 September. Tentunya kan saksi-saksi juga sudah dipanggil. Menurut saya kita ini berbicara tentang fakta hukum. Bukan cerita dari katanya. Iya tau? Kan hukum itu kan dibuat berdasarkan undang-undang. Tapi kan tidak juga kita lantas. Oh harus ikut aturan yang ini dong. Nah ini kalau orang mati duluan lu mau bilang apa? Ya masa? Gitu loh. Pasal percobaan pembunuhan orang yang masih mati dulu akhirnya dipanggungan. Nah itu kan. Rencana ya kan. Jadi harus 338, 340. Karena sudah ada historis sebelum. Nah saya kecewanya kenapa dengan kepolisian. Saya selalu tanya sama tim saya ini apa perkembangannya? Kenapa kok enggak? Harusnya ini enggak usah lagi kalian anggap harus tunggu lidik dulu. Ini kan sudah pasti ada perbuatan pidana. Dan sudah diakui juga pelakunya siapa. Logika berpikir anak TK, anak SD dia enggak usah TK. Ini udah tahu ini bukan KDRT. Iya. Iya kan? Ceritanya sudah jelas. Apalagi temannya sudah ngaku. Sudah ngaku. Ini bisa kan sih kayak pengembangan penyidikan atau mungkin kita mesti buat LP baru atau gimana nih? Harusnya bisa dengan pengembangan Bang Uya. Jadi menurut saya, karena ini kan sudah terjadi tindak pidana percobaan pembunuhan. Apa sih bisa dengan apa? 351 kah? Apa gimana? 338. 340 kan pembunuhan berencana lah. Iya. Dijuntuhkan ke pasal 53 ayat 1. Itu kan percobaan. Iya. Harusnya tidak usah berpikir lama. Karena kita tidak pernah tahu si pelaku ini keberadaannya ada di mana. Karena dia suatu saat pun bisa mengancam. Iya lah. Ini yang saya khawatirkan. Mary pun saya sudah katakan, Mary kamu jangan sampai ketahuan kamu di mana berada. Karena kita tidak tahu dengan keadaan dia sadar status suami istri dia bisa melakukan hal-hal ini. Apalagi sekarang status kamu sudah bukan istri dia. Kan dia cerai firstech ya. Dia gugat cerai. Kemarin saya bilang gugat cerai firstech putus. Putus ya kira. Sudah putus perset karena dia tidak datang. Saat ini yang kami harapkan Bang Uya. Tolonglah kepada rekan-rekan kepolisian. Bukan kami menyalahkan atau menganggap bahwa rekan-rekan itu lambat proses. Tapi kami berharap ini seorang ibu, seorang perempuan yang sudah di KDRT dilakukan percobaan pembunuhan oleh suaminya. Sekarang jadi mantan suami ya. Tolong jangan menunggu lama lagi. Jangan sampai menunggu orang jadi mayat dulu. Baru kita bertindak. Karena sudah banyak terjadi seperti ini. Kita harus peka dengan ruang lingkup kita. Iya dan jangan juga nunggu orang tadi istri akhirnya meninggal dulu kebakar. Anak dibunuh dulu. Baru. Anak diracun dulu. Gitu. Kalau boleh nyaksetin tadi. Gimana? Saya juga sebenarnya baru dengar nih yang kasus yang polisi datang tapi tidak bisa langsung nangkap. Nah sebenarnya seharusnya bisa Bang. Kenapa? Karena kalau dilihat dari laporan ini KDRT Bang ya. KDRT itu di Undang-Undang No. 23 tahun 2004 itu di Pasal 5A dan Pasal 6 Juntur di Pasal 44 Ayat 2. Pasal 44 Ayat 2 itu, itu ancaman pidananya maksimal 10 tahun. Gimana ancaman pidana yang di atas 5 tahun itu sudah punya kewenangan untuk menangkap dan menahan secara langsung. Menjemput paksa. Iya. Tanpa harus penyelidikan lagi. Jadi ya agak konyol juga kalau alasan polisi tadi belum ada visum. Loh. Ini sekarang bukti lukanya masih ada. Masih di perbank kan? Masih di perbank. Di hotel juga banyak buktinya Kak. Maksudnya baju yang ada darahnya itu masih ada. Bukan agak konyol sih. Masih di konyol banget ya Kak. Kalau saya menilai dari beberapa perkara yang saya pegang Bang Uya tentang KDRT, kekerasan terhadap perempuan dan anak. Itu memang selalu disingkirkan. Ini mohon maaf sekali. Karena saya pejuang juga, pejuang untuk ibu-ibu, untuk para perempuan. Kami merasa kenapa ketika terjadi penganiayaan terhadap kami, kaum wanita, itu tidak peka. Terkesan dilempar sana, dilempar sini. Dan apalagi melihat dari beberapa perkara yang viral, yang sudah terjadinya. Kematian terhadap ibu, bahkan terhadap anak itu sendiri, barulah bergerak. Nangkeplah beginilah begitu. Padahal sebelumnya sudah ada histori. Kemana aja kalian ini, kenapa harus menunggu terjadinya sesuatu hal fatal, baru bergerak. Nggak usah ada undang-undang dong kalau gitu. Nggak usah ada undang-undang. Nggak usah ada unit PPA. Nggak usah. Komnas pun, kita berbicara dengan Komnas pun, hanya bisa menyampaikan saja. Kita juga Komnas... Tentu juga rekomendasi. Iya, rekomendasi. Itu akan makan waktu panjang mau ya. Bukan itu yang kita mau. Dari segi kasus pemerkosaan, anak di bawah umur, itu sama. Gitu. Kalau nggak kita... No viral, no justice sekarang ini. Kenapa saya minta ini untuk diviralkan, dibantu dengan Bang Uya, supaya teman-teman di kepolisian, yaudah. Jangan tunggu lagi lama. Kita nggak pernah tahu, ini orang ngapain loh. Dia punya softgun. Bisa-bisa dia cari uang, dia beli senjata api. Kita nggak tahu. Tadi besok kita langsung bertelpon Pak Karyota besok siap. Pak Karyota juga pasti nggak tahu soal beginian. Iya kan? Maksudnya dia nggak tahu ada terjadi ini di bawahnya kan. Tapi mungkin langsung diatensi, langsung bisa ditanya nih. Kenapa bisa begini gitu kan. Dan... Mau tanya, nama suami lu siapa? Ahmad Sugalu. Ahmad? Ahmad Sugalu. Sugalu. Oke. Sekarang, polisi yang bisa nangkep dia duluan, nyari dia duluan, atau saya yang bisa mencari keberadaan Ahmad Sugalu duluan. Oke. Buat netizen, mari kita bekerja. Oke. Sekarang... Harapan. Harapan kamu apa sih? Iya, harapan aku. Aku cuma takut sih anak aku kenapa-napa, Kak. Karena posisinya dia tahu juga rumah... Rumah aku. Terus juga aku mau ngajak juga... Posisinya juga aku belum mampu secara finansial. Belum cukup. Karena waktu itu kerjanya juga uangnya itu diambil semuanya. Semuanya diambil. Mas-mas dia diambil. Mobil semua diambil sama si suaminya. Nggak tahu mobil yang mau di mana juga, Sarah. Nggak tahu. Kenal dimana si suaminya? Dari temen aku. Berapa lama pacarannya? Belum ada setahun. Kenal ya temen. Terus pacaran, nikah gitu. Nggak ada tanda-tanda. Nggak ada. Pas pacaran. Baik banget. Baik. Nggak ada. Kasar. Kasar sama orang lain? Mungkin teriak memati selama pacaran. Ada nggak? Cangkat kamu. Ada sih kalau sama orang. Agak kurang stabil emosinya. Pelajaran juga bagi para wanita. Dimanapun kalian berada. Kita harus mulai peka sama pasangan kita. Saat pacaran itu sudah masa-masa. Dimana kita mengenali pasangan kita. Itu gunanya sebetulnya pacaran ya. Jadi. Kalau udah ada mulai tanda-tanda. Pasangan kita kasar. Walaupun itu secara verbal. Kita harus sudah berpikir. Kasar di mulut. Kasar omongan. Walaupun hubungan kita sama orang lain. Bukan nggak mungkin berikutnya terjadi sama kita. Berikutnya juga terjadi tindakan kasar fisik sama kita juga. Jangan pernah takut buat mengatakan. Gue nggak jadi nikah sama lo. Gue putus pacaran sama lo. Kita udah ngerasa feeling. Aduhnya orang. Tanda-tanda. Nggak bener. Nggak bener. Gimana? Jadi apa yang akan dilakukan sama tim kosa hukum ini? Biar ini bukan jadi KDRT. Dan dia segera ditangkap. Jadi saya sudah koordinasi sama kak Sudir Renakta. Pada dasarnya dia setuju bahwa ini harusnya naik ke 340. Dijuntuhkan ke pasal 53. Jadi percobaan pembuatan. Berencana. Karena. Ya berencana ada karung. Ya karena pisau sudah disiapkan. Ada orang dua yang diumpetin di bagasi. Ada karung yang disiapkan. Airsoft gun yang disiapkan. Itu sebenarnya sudah terencana dengan baik. Dan bahkan kalau kita lihat dari Grand Wisata. Sampai ke Kertar Sonor. Tadi saya sempat buka Google Map. Itu memakan waktu 8 jam. Jadi ada indikasi bahwa. Sekelah itu ini mau dibiarkan habis-habisan darah. Baru dibuang ke suatu tempat yang mungkin tidak diketahui. Ya itu yang kami mohon untuk teman-teman di kepolisian. Terutama unit PPA. Anda bisa segera mungkin menaikkan status ini. Tentu ada pelaporan ini. Dan segera mencari keberadaan mantang suami. Yang mana sebagai telapor. Di perkara ini. Iya. Ini ransenya retak loh. Tangannya. Tuk tangannya. Nahan. Nahan. Nahan supaya tidak kena dada. Iya. Jadi dia kan dadanya kan di-tuk-tuk nih. Dia nahan. Karena darah udah ngucur terus. Kalau kita lihat bang. Lihat. Tuh ya posisinya di. Dari tengah sini. Sama di sebelah. Dari manis. Retak. Lu bukan laki-laki lu ya. Iya lu. Gue dendam banget ini. Gue juga. Dendam banget. Lu ketemu gue. Lu b*********an lu anjing. Abis. Keluarganya. Masalah lu bener. Gue jarang ngomong kasar cuman. Gak mungkin keluarganya. Mertuanya gak tau gak mungkin. Ini semoga keluarganya nonton. Miksa anak orang nih. Ini kok dibiarkan nih orang kan bisa ngelakuin hal-hal. Iya itu tadi yang kita bilang. Yang sama sama orang lain. Sama dia juga. Iya. Pengancaman semua bisa terjadi. Ini juga malah. Ini begitu naik tayang. Dia dapet kabar dari temennya. Dia cari. Malahan. Dan ke Meri dan. Mungkin anaknya. Iya. Nanti kita mungkin mau. LPSK. LPSK. Langsung besok. Nanti gue kasih nomor telepon Pak Edwin Pantong. Ada. Ada LPSK kita. Iya. Harus nih harus. Iya. Oke. Dan. Siapa nama nanti suami lu? Galuh. Ahmad Sugalu. Ahmad Sugalu. Ahmad Sugalu. Lu menyerahkan diri mendingan. Iya. 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 Menyerahkan diri. Atau ya. Polisi segera nangkep. Orang ini aja. Dan. Satu pesen lagi Bang Lu ya. Iya gimana. Kalau seandainya. Setelah ini video viral. Ada apa-apa terjadi dengan Meri. Berarti dia pelakunya. Oke. Udah pasti. Udah pasti. Udah pasti. Kita gak akan pernah gentar ngadepin kamu. Iya. Oke. Kita tunggu saja. Hasilnya. Bagaimana tangkapan dari pihak polisian juga. Iya. Ini harus segera. Dituntaskan. Harus ditangkap lakunya. Dan bisa jadi pasal 340. Dan. Junto 53. 53 itu adalah berarti. Percobaan. 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 Jadi. Di 53 itu diatur. Iya. Saya buka sedikit. Pasal 53 itu. Pasal 53 itu. Dia. Melakukan. Tapi tidak selesai. Tidak selesai. Iya. Iya. Dia melakukan. Kenapa kami yakin 340-nya masuk? Karena dia menyiapkan segala. Semuanya. Perencanaannya ada. Perencanaannya masuk. Kejadian waktu. Betul. Tapi dia tidak selesai. Karena kejadian menabrak. Pembatas sekolah. Jadi dijuntuhkan ke 53. 53. Oke. Terima kasih banyak guys. Silahkan kasih komentar. Kalau boleh jadi DPR. Tolong terubah undang-undang. Pelindungan anak. Pelindungan anak. Pelindungan anak. Terus. Komnas-komnas. Harus. Lebih. Berfungsi. Kalau enggak bubarin aja. Iya. Iya. Kalau cuma rekomendasi-rekomendasi. Enggak usah. Abis-abis. Abis. 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 Terus. Khususnya untuk unit PPA di kepolisian. Harus. Lebih jelas lagi. Mungkin belajar lagi tentang undang-undang lagi. Pelindungan. Pelindungan wanita. Karena KDRT itu selalu dilihat sebelah mata bang. Mereka menganggap ini kan masalah rumah tangga. Harus diselesaikan dengan cara baik-baik. Tapi. Itu salah. Iya. Bukan itu gitu. Ketika memang sudah terjadi kekerasan. Kita enggak bisa lagi tinggal diam. Iya. Enggak bisa. Enggak bisa. Iya. Kasih komen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Iya. Kaulah pahlawan untuk negaramu. Kaulah pahlawan keluargamu tetap berjuang. Walau kau tahan berjuta rindu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.